Ini diperlengasinya dibangun aja macam asyik rumah. Memang masyarakat ini bergantung bagaimana tim-tim ini atau menanam apa-apa masyarakat ini kegantung masyarakat. Bisa bergantung. Kalau saya nilai yang posisi-posisi ini cuma hanya 2019. Jadi saya benar juga menjawab bahwa bentukannya posisi-posisi ini seperti apa. Kalau mau tahu tanya-tanya. Ya jadi saya ucapkan kembali mau naik tentang Pak Egy. Melaporkan Pak Jokowi Koba Waslu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 64. Yang berhubungan tentang pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Tentang sejak manusia lahir sama kebukannya di mata hukum. Artinya jangan dibedakin antara Jokowi dengan serumpai. Gerindra Sambut Daeng Aziz Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyambut baik keputusan Abdul Aziz Semba alias Daeng Aziz bergabung dengan Gerindra. Daeng Aziz memutuskan maju sebagai caleg nomor urut 5 dari Gerindra di Pilek 2019. Ia mengincar satu kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi kami Gerindra terbuka buat tentunya para kader yang ingin terbaik untuk daerahnya. Ucap Sandi di Balai Kota Jakarta. Kamis 19.07. Lama tak terdengar kabarnya. Tiba-tiba Daeng Aziz mendaftar sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi. Mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Partai Besutan Prabowo Subianto. Daeng Aziz sempat muncul di acara kampanye Anis Sandi di Jalan Pemuda, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada minggu tanggal 8 April 2017 dan lalu ia duduk di jajaran kursi paling depan. Bahkan Daeng Aziz sempat mengikuti sesi foto bersama Anis Adapun. Daeng Aziz sempat melontarkan pujian kepada pasangan Anis Sandi seusai acara kampanye itu. Ia menilai pasangan tersebut sebagai paket calon pemimpin yang berintegritas, mendidik dan mengayomi masyarakat. Ini sudah sepaket. Saya sepenuhnya mendukung Anis Sandi. Tutur Daeng Aziz. Ketua DPRD Gerindra Sulsel Idris Manggabarani mengungkapkan. Daeng Aziz mendatangi kantor DPRD Gerindra Sulsel sekitar Maret tahun 2018 untuk mendaftar sebelum menjadi caleg. Daeng Aziz mendaftar sebagai anggota Gerindra. Daerah pemilihan yang harus ditaklukan Daeng Aziz untuk menjadi legislator meliputi kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Idris optimistis Daeng Aziz bakal punya peluang menang. Sebab nama Daeng Aziz begitu dikenal di Jeneponto. Dia juga memiliki jaringan di dua kabupaten lainnya. Dia hanya cinta Gerindra dan loyalis Pak Prabowo. Saat 2014 saja, di Sossel, Gerindra menang besar di Jeneponto, daerahnya Daeng Aziz, ujar Idris. Menurut Idris, sekalipun nama Daeng Aziz dikaitkan dengan lokasi maksiat di Kalijodo, tidak lantas namanya buruk di kampung halaman. Kita lebih baik memilih mantan preman daripada mantan ustaz, saya lebih menganggap dia sebagai Robin Hood, kata Idris. Istilah Robin Hood yang dimaksud Idris lantaran Daeng Aziz dikenal dermawan dengan membagi lahan-lahan miliknya untuk digarap warga dan membiayai sejumlah anak untuk bersekolah dan banyak menghidupi banyak orang. Soal majunya Daeng Aziz dipilek Sulsel, DPP Gerindra menyerahkan mekanisme tersebut ke DPD setempat. Itu mekanisme diserahkan kepada Ketua Gerindra di daerah, sekalipun mekanisme persetujuan akhir tentu ada di DPP. Hanya, biasanya, yang menjadi keputusan di daerah itu yang kita akomodasi, kata wasek Jen DPP Gerindra Sudaryono. Gerindra Sambut Daeng Aziz Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyambut baik keputusan Abdul Aziz Semba alias Daeng Aziz bergabung dengan Gerindra. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Terima kasih telah menonton!